Hi guys, welcome back to my channel Jumpa lagi dengan aku Mochen Susan Dalam segmen Curhat Q Curhat seputar penyakit GERD Hari ini siapa yang mau curhat Mari kita dengarkan bersama-sama Nama saya Viana dari kota Tuban Jawa Timur Umur saya 33 tahun Berat badan saya 35 kg Saat ini tinggi badan saya 147 cm Saya saat ini sedang mengalami GERD Diagnosa dokter adalah GERD Dengan hasil lab ada gejala tipesnya Keluar yang saya rasakan saat ini Masih ada mual Sendawa dan juga Meriang kalau malam hari Kaki dingin Saya sudah punya penyakit asam lambung Atau GERD ini Satu setengah bulan Obat dokter yang saya minum Adalah lapras lansoprajol dan juga sanmak Obat herbalnya yaitu saya setiap pagi dan sore setelah makan minum Madu Madu untuk asam lambung Kejala awal mulanya saya sebelumnya itu makan mie Mie yang dijual di luar yaitu mie ayam Karena pedas sekali Siangnya itu saya makan mie itu Kemudian sampai sore tidak makan Akhirnya saya Asam lambung saya naik Sampai sesak Dan perutnya Tidak enak Kalau lebih makan Sebenarnya semuanya saya makan Saya tidak merokok Dan BAP Alhamdulillah sampai sekarang masih lancar Saya tidak punya riwayat penyakit apapun Dan tensi saya Saat sakit ini normal 110 atau 120 Untuk pola makannya Saya kalau makan pagi mulai setengah 7 Kemudian nanti makan lagi pukul 10 Kemudian makan lagi nanti pukul 1 Kemudian pukul setengah 5 Dan terakhir nanti setengah 7 Atau jam 7 malam Untuk ngemilnya Biasanya saya makan buah Pisang Di sela-sela setelah makan nasi Itu makan pisang Atau makan pepaya buahnya Dan juga makan biasanya melon Untuk ngemilnya Biasanya saya makan biskuit gandum itu Atau bisa pupur kanji Puding Bisa juga makan pentol Tapi membuat sendiri Untuk saat ini yang sering Saya keluhkan adalah Kalau malam hari Tidak bisa tidur Walaupun sebelumnya Memang saya punya ansieti Tapi kalau sekarang ansieti Saya rasa sudah mulai berkurang Cuma kenapa Kalau malam hari itu Susah sekali tidur Biarpun bisa tidur Paling tidak mungkin Satu atau dua jam Setelah jam 12 malam Itu susah sekali tidur Padahal saya rasa juga tidak memikirkan apapun Tetapi kenapa kok susah sekali tidurnya Saya cuma bisa merem saja Kalau keluhan-keluhan yang lain Memang masih ada sedikit-sedikit semua sendawa Tapi saya hero kan nanti hilang-hilang sendiri Dan intinya yang saya tidak nyaman adalah Kenapa kok insomnia ini Sangat menyakitkan sekali Tidak bisa tidur Kalau malam hari Tetapi kalau siang Sekitar jam 2 Saya bisa tidur Paling tidak ya Satu jam sudah bisa tidur Kalau keluhan Memang masih ada sedikit-sedikit Mulut pahit Atau kaki Saya dingin Kemudian kalau malam Agak meriang Tapi tidak demam Biasanya hilang-hilang sendiri Yang intinya adalah Insomnia ini Sangat menyakitkan sekali Kalau malam tidak bisa tidur Saya sampai Bingung Ini kenapa Mohon untuk Pencerahannya ya Mbak Susan Terima kasih Ada satu lagi Obatnya Yaitu Analsik Mbak Susan Itu obat penenang Yang dari dokter Memang Jarang saya minum Karena Saya takut Itu ketergantungan Memang kalau saya minum Obatnya Bisa langsung tidur Tetapi Biarpun bisa tidur Nanti Setelah jam 12 Atau setelah itu Tidak bisa tidur lagi Jadi saya tidak mau Ketergantungan Untuk obat Analsik itu Atau obat penenang itu Ini gimana caranya Memang sejak saya sakit Mulai tanggal 7 Mei kemarin Ada ansieti Karena saya Sempat Sering Cari di google-google Ini sakit apa Sakit apa Menjadikan ansieti Saya juga ikut Naik Tetapi Sekarang Alhamdulillah Ansietinya sudah mulai Berkurang Cuman kok masih ada Kejala-kejala Ringan Seperti itu Saya biarkan Alhamdulillah Sudah hilang sendiri Mbak Susan Tinggal Insomnia Nyenyak itu Karena sudah Sudah satu bulan Setengah Saya Sejak sakit itu Tidur Nyenyak Di malam hari Itu belum bisa Dan semoga saya Dan semoga nanti Suplemen Yang saya minum Dari Mbak Susan Cocok Bisa sembuh Amin Terima kasih Oke Jadi menanggapi curhatan Dari Bu Viana Kalau masalah Salah makan Atau kecentuk makan Cuma makan Mie yang pedas Terus telat makan Cuma satu kali aja Itu mungkin sensasinya Cuma satu harian aja Tapi kalau salah Makanya tiap hari Telat makanya tiap hari Dan itu dilakukan Selama bertahun-tahun Sensasinya tiap hari ada Jadi sarannya Harus minum obat rutin Nah Ini kan sudah ke dokter juga Sudah dikasih minum Obat yang tepat juga Tapi ada satu obat Yaitu analitik Yang tidak diminum Secara rutin Sama dia Karena dia takut Ketergantungan Sebenarnya Kalau sudah sesuai Petunjuk dokter Tidak perlu Takut ketergantungan Justru aturan minum nasi Itu tidak boleh Dihentikan sendiri Harus Sesuai dengan petunjuk Polemannya sudah teratur Sudah bagus Soal bebeng ingin naik lagi Itu proses Tidak bisa instan Pencanaannya harus diperbaik dulu Bisa ditambahkan minum suplemen yang rutin Nanti kalau sudah Naksumakannya meningkat Apa-apa bisa masuk Sudah tidak muncul sensasi lagi Bebenya naik sendiri Asal jangan stres Nah ini jadi problem Anxiatinya adalah masalah insomnia Atau susah tidur di malam hari Anxiatinya sudah berkurang Tidur siang bisa Tapi kalau malam susah Kenapa tidak bisa tidur Kalau malam Karena Anda sudah tidur siang Apa yang jadi beban pikiran? Dia bilang Susah mengontrol emosi Karena punya anak kecil dua Ditambah lagi sensasi asam Yang naik terus Dan semakin Anda stres Semakin Anda depresi Semakin Anda cemas Susah mengontrol emosi Anxiatinya naik terus Usahakan agar lebih sabar Menghadapi anak-anak Memang orang yang lagi sakit Apapun itu mudah sensitif Jadi salah satu caranya adalah Belajar sabar Kemungkinan adalah Fufi anak ini Mengalami insomnia sekunder Insomnia karena Ada sensasi ket yang muncul Atau ada pengebatan Yang belum tuntas tadi Nah jika seseorang Mengalami insomnia sekunder Biasanya ngantuknya siang hari Menyebab insomnia itu Bisa juga karena Stres atau depresi Salah satu solusinya adalah Lakukan keolah fisik Atau olahraga Usahakan aktif di siang hari Agar Anda terhindar Agar Anda terhindar Dari tidur siang Kalau siangnya udah capek Secara fisik Ya malamnya pasti bisa tidur Kemudian lakukan perubahan Gaya hidup Salah satunya tadi kan Untuk timbul olahraga Kalau olah stressnya aja Jangan mudah emosian Belajar sabar Apalagi dengan anak kecil Memang gak mudah Ngurus anak kecil ya Tapi belajar sabar Kemudian batasi asupan gula Kurangi cemilan yang manis-manis Kemudian konsumsi Lebih banyak makan buah dan sayuran Lalu buatlah jadwal tidur harian Dan berusaha menepati Atau menaati dengan disiplin Jadwal tidur Anda itu Kalau gak bisa tidur di jadwal itu Ya itu tadi Olah fisik dulu Olahraga Kemudian kalau misalnya Anda tidak kerja Atau libur kerja Itu jangan tidur-tiduran terus Karena itu bisa mengubah pola tidur Dari kerja Lakukan psikoterapi Salah satu contoh psikoterapi Yang dilakukan adalah Terapi perlaku wagnitif Untuk mengubah pola pikir Penderita dengan tidur Ini bisa dikonsultasikan Dan psikiater Anda Kalau Anda memang masih Mengalami gangguan tidur Yang parah gitu ya Oke segitu dulu Saran-saran saya Untuk Bu Viana Semoga Ini membantu ya Sekali lagi Minum obatnya rutin Jaga makan Jaga pola pikir Dan juga olahraga Semoga Anda sembuh dari sakit Gert Dan BB-nya bisa naik lagi Dan buat kalian Yang ingin curhat Q Dengan AQ Dan ditempilkan juga Di Youtube channel aku Seperti teman-teman yang lain Kalian bisa daftar dulu Di WA 081-915-197-153 Ceritakan secara detail Keluhan atau curhatan kalian disitu Dan tunggu aku kabari Kapan kita bisa ngobrol bareng Lewat VN Buat kalian yang sudah Mendaftar lewat VN Dan belum mendapatkan respon Sabar aja ya Karena yang anti-jil Supaya sekali Jadi aku harap kalian bisa Lebih sedikit bersabar Tapi pasti aku akan Memberikan kesempatan kalian Untuk bisa curhat dengan aku Melalui VN Sekali lagi disclaimer ya guys Ini bukan untuk Bukan untuk menggantikan Diakmasa dokter Kalau kalian belum ke dokter Kalian harus ke dokter dulu Supaya tahu penyakitnya apa Dan kalau kalian masih Konsumsi obat psikiater Dituntasin obat psikiaternya Kalian bisa curhat dengan psikiater Kalau memang ada masalah Dengan anxiety disorder Oke Dan disini aku hanya memberikan saran-saran sederhana Bukan istilah-istilah medis Yang kalian bisa dapatkan di google Atau kalian bisa tanya langsung ke dokter kalian Kalau kalian mau tahu istilah medis ya Kalau kalian mau langsung beli suplemen Kalian bisa langsung ke Macam Susan Shopee yang ada di Shopee Dan chat admin yang ada di Shopee Dan satu hal lagi Curhatan ini hanya berlaku satu kali saja Untuk satu orang Jadi waktu yang aku berikan 10-30 menit Itu dimaksimalkan mau tanya apa sekalian gitu guys ya Dan kalau kalian mungkin lupa Tadi kemarin aku Kalian bisa lihat lagi rekaman di WA Atau nanti aku akan tayangin di Youtube Jadi kalian cari nama kalian Keluruhan kalian apa Itu bisa ketemu di Youtube Jadi kalian ingat apa yang aku saranin kalian Oke Dan semoga itu juga bermanfaat Buat teman-teman yang lain Yang mengalami penyakit serupa Dan itu dulu guys Semoga video kali ini bermanfaat Dan salam sehat Luar biasa Video ini dipersembahkan oleh Mocen Susan Shopee yang ada di Shopee